Intro Halo teman-teman bertemu lagi di channel guru BK konselor ya teman-teman di video kali ini saya akan membahas mengenai model inspiratif layanan bimbingan dan konseling untuk SMA kemarin saya sudah membahas tentang SMP membahas mengenai perbedaan dengan POP BK SMP video yang kemarin nah sekarang saya ingin membahas lebih dalam mengenai model inspiratif layanan bimbingan dan konseling untuk tingkat SMA ini berdasarkan permintaan dari teman-teman yang ingin melihat apa sih pak perbedaannya apakah sama ya kira-kira antara POP BK SMP dengan POP BK SMA kemudian model ini bagaimana perbedaannya antara model SMA yang baru dengan POP BK seperti itu nah coba kita buka ya ini mungkin teman-teman sudah punya sudah punya modul ini kalau tidak ada nanti akan saya tampilkan di deskripsi video biar teman-teman bisa mendownloadnya ya sebagai acuan dalam membuat program BK kita buka satu persatu pelan-pelan saja disini ada tim penyusunnya ya kemudian kita lihat daftar isi di bab satu disitu ada rasional tujuan ruang lingkup pengguna mungkin tidak terlalu kita bahas kita lebih banyak akan membahas tentang isi dari modul ini ya di bab dua disini mulai kita masuk ke tujuan utama mengapa beberapa sekolah ataupun pemerintah mengajarkan mengajak kita untuk menerapkan kurikulum merdeka ya nah disini lebih bahas ya lebih banyak membahas tentang apa sih yang perlu dilakukan oleh guru BK di kurikulum merdeka belajar mulai dari karakteristik dan pengertian BK di SMA kemudian karakteristik peserta didik perencanaan program BK komponen layanan dan arah kurikulum SMA pada sekolah penggerak ya nah kita akan fokus ke sini teman-teman perencanaan program dan arah kurikulum SMA pada sekolah penggerak ya semuanya kita bahas namun kita lebih ke perencanaan program bagaimana sih bentuk program BK pada kurikulum merdeka dan pada sekolah penggerak ini dan kemudian arah dari kurikulum SMA pada sekolah penggerak ini seperti apa seperti itu ya nah oke kita pelan-pelan kita langsung buka ke isinya ini ada rasional sama seperti POPBK juga ada dan tujuan ruang lingkup pengguna pengertian pengertian dan karakteristik bimbingan dan konseling di SMA saya rasa ini sama ya ini mengacu pada POPBK juga mengapa dari pembahasannya penjelasannya juga masih merujuk kepada Permendikbud nomor 114 tahun 2014 ya dan di POPBK juga merujuk kepada Permendikbud nomor 11 ini jadi untuk ini tidak ada yang berubah namun yang berubah itu yang sangat mencolok itu ada pada penyusunan oke ini dia tahap penyusunan nah teman-teman bertanya mungkin perencanaan kalau perencanaan sama saja teman-teman kita melakukan assessment kemudian kita olah menjadilah sebuah hasil dari jawaban siswa itu mendapat kita mendapatkan grafik tentang permasalahan mulai dari pribadi sosial belajar karir nah dalam penyusunan program yang membedakan itu ini teman-teman kalau di SMP modul SMP itu yang membedakan ada 10 10 urutan yang tidak terpisahkan untuk modul terbaru SMP dan SMA namun di POPBK ada 12 ada 12 apa saja coba kita lihat nah disini penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling masih melujuk pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dokumen perencanaan program bimbingan dan konseling berikut isinya merumuskan rasional di POPBK sama merumuskan rasional kemudian yang kedua merumuskan visi dan misi disini terletak perbedaannya teman-teman kalau di POPBK SMA untuk point nomor dua ini ini isinya bukan visi-misi melainkan dasar hukum mulai dari Permen sampai dengan landasan hukum BK itu bergerak kemudian konselor undang-undang tentang konselor kemudian SK dari kepala sekolah dasar hukum di sini namun di modul ini model yang terbaru ini langsung kepada merumuskan visi dan misi kemudian disini ada mengidentifikasi capaian layanan bimbingan dan konseling nah ini ada juga perbedaan kalau di POPBK dengan gamblang menyampaikan bahwa peserta didik memiliki tugas perkembangan dan dirumuskan dalam SKKPD nah disini ya di model terbaru ini juga menyampaikan tentang SKKPD namun itu tertuang dalam capaian layanan BK yang menjadi acuan dalam bentuk model layanan BK yang diberikan kepada peserta didik jadi ada perbedaan bahasa saja namun tujuannya tetap sama yaitu kalau di POPBK menyampaikan tentang SKKPD sedangkan di model inspiratif layanan BK terbaru ini membahas tentang CLBK capaian layanan bimbingan dan konseling bukan CLBK yang lain teman-teman kemudian keempat langsung merumuskan tujuan dan layanan untuk POPBK tetap sama kemudian menentukan komponen program di POPBK juga sama kemudian mengidentifikasi bidang layanan POPBK sama teman-teman kemudian menyusun rencana kegiatan action plan ataupun bisa disampaikan seperti silabus ya silabus BK kemudian kedelapan kita mengembangkan tema atau topik ya di POPBK juga sama kemudian menyusun rencana evaluasi pelaporan dan tindak lanjut tindak lanjut di POPBK ada dan menyusun anggaran biaya layanan oke di POPBK ya sebelum kita menyusun anggaran disini akan tertuang sarana dan prasarana yang dibutuhkan nah jadi ada tiga perbedaannya kalau saya lihat dari susunan administrasi modul BK terbaru ini dimana kalau POPBK itu ada dua belas unsur di dalam penyampaian program ya sedangkan di modul ini lebih sedikit ada sepuluh ya artinya berkurang dua tidak ada tidak ada dasar hukum dan tidak ada sarana dan prasarana namun apapun itu teman-teman ya bagi guru BK itu bukanlah sebuah permasalahan yang besar mengingat kita selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan apapun ketika kurikulum darurat digunakan kita bisa menyesuaikan dan guru BK juga tetap berperan aktif dalam melaksanakan pembelajaran daring kemudian perubahan sebelumnya seperti KTSP ada juga perubahan kurikulum yang lain guru BK selalu menyesuaikan diri dan selalu bisa beradaptasi dan sangat mudah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu terlebih lagi kurikulum merdeka ini kita pun dengan sangat mudah sebenarnya untuk beradaptasi dengan program-program ataupun kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah nah sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman sebaik apapun program yang kita buat di atas kertas tapi jika tidak kita laksanakan dengan baik ataupun bahkan tidak kita laksanakan sama dengan nol begitu juga sebaliknya kita sudah bekerja namun kita tidak membuat administrasi itu juga sama itu juga sama dengan nol nah terlebih lagi pada teman-teman yang akan diaudit akreditasi kemudian supervisi siapkan administrasinya teman-teman oke nanti akan saya buat grup grup whatsapp silahkan teman-teman bergabung untuk berdiskusi bertukar pikiran mengenai perkembangan bimbing dan counseling maupun mengenai administrasi guru BK terima kasih kepada teman-teman semoga pengen saya sampaikan ini bermanfaat saya akhiri bila itu Fikolidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati